Wah, ini ada dua kemungkinan berarti Antara orang baik atau malah ketuanya geng cobra ini malahan Betul, hati-hati Aduh, Neng Maya paling bersinar Eh, Neng Maya, Neng Ayu Duh, Neng Ayu gak lupa Duh, Neng Ayu malah ketemu cinta tak terungkapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai belok persekua Kembali lagi sama aku, May Nadia Gimana kabarnya kalian semua Semoga kalian setelah ya, amin Oke guys, di video kali ini Aku bakalan rasa video dari celahnya CM lagi Guys, aku ketagihan reaksin video CM Karena Seru banget Ternyata Jadi mari kita reaksin video yang julunya itu Masukkan senyap terancam Pegaton Guys, jadi ini aku lanjutin video yang kemarin dari story CM Karena emang ini tuh belum aku reaksin Aku gak aclok guys kemarin Jadi belum tahu asal-usul Pegaton siapa Komporasi apa Jadi mari kita reaksin video ini Karena emang seseru itu video dari CM Ya, meskipun ceritanya itu Apa ya Menceritakan tentang geng motor Yang ugal-ugalan Yang meresahkan warga Tapi di sisi baiknya itu ada pasukan senyap dan CM yang selalu Menetrakan kondisi warga Yang mendamaikan Yang membasmi Game motor yang ugal-ugalan itu Guys, jadi ada sisi baiknya Yang kita harus Contoh itu dari sosoknya CM Dan pasukan senyap guys Kita tuh gak boleh rusuh Di kalangan warga Dia tuh harus jadi Menentrakan, mendamaikan, mengamankan Gitu guys Jadi mari kita reaksin Tapi simetri Jangan lupa buat subscribe Sampai terus CM-nya Yang belum subscribe Ikut-ikutnya guys Dan jangan lupa juga buat subscribe Aku yang belum subscribe Dan jangan lupa kalau sosial padaku Dan jangan lupa juga buat like video ini Jadi langsung aja Kita ke videonya Let's go Oke, pasukan senyap Terancang Pegaton Ketua Ko Jadi Pegatontnya itu Ketuanya Cobra Di atasnya si Cobra Oke Ah, ganti topi kukupan Oh iya sih Jey Ini animator gabut banget dah Masa suruh pake ginian Jangan dong Tapi cakep juga sih Eh, ntar dulu Bukannya mirip si Jey ini ya Ah, betul Ah, beda ah Si Jey kan hitam Gue putih Dia aliran hitam Gue putih Makan papaya Makan coklat Alet subebe Cuk Gak nyamuk Atau si F Atau si F Ah, gak apa Gak suka Ganti lagi Biasa Pak Kemarin juga M lagi berkunjung ke kampung Wallet Loh, kamu tahu Menjajahin orang Wah, itu orang-orang Memang madesu itu Apa itu Pak madesu Masa depan suruh Wah, gak tahu Apa itu tujuannya itu Bener juga sih Kadang Bapak juga heran ya Orang-orang seperti itu Moral kemanusiaannya Gimana ya Maksudnya kok tega gitu loh Ya, namanya orang serakah Pak Mereka itu gak ada puas-puasnya Biasanya ciri-cirinya itu Meminta kekuasaan Bukan diberi kuasa Sebab orang yang meminta kekuasaan Atau jabatan Mesti tujuannya kebanyakan menyeleweng Pak Beda sama orang yang diberi kuasa Namun menolak Karena merasa tak pantas menerimanya Ya, meski dilihat dari segi kepribadian Dan tanggung jawabnya Itu sangat-sangat layak menerima kekuasaan itu Ya, M Bapak pahamlah itu Tapi di era sekarang itu sulit loh Menemukan orang-orang model semacam itu Apalagi kalau sudah fulus berbicara Ya, gak semuanya sih Tapi kebanyakan ya seperti itulah Iya, Pak Ya, seandainya setiap penguasa itu Tahu tokoh kepemimpinan sekitar tahun 634 Masehi Pasti mereka bakal malu ketika akan berhianat, Pak Nah, bener itu Tapi ngomong-ngomong Kita ngomongin kayak gini Penonton ngerti gak, Pak, ya? Ngerti Yang tau-tau aja Boleh, boleh, boleh Tapi gini loh, M Kamu itu ngelawan mereka itu Apa gak takut dihancam gitu? Seperti kejadian waktu itu Itu Bapak gak tau Kalau kamu sama kawan-kawan kamu Ngusir pembuat rusuh itu Sebenarnya M gak mau ikut campur Urusan keamanan lingkungan, Pak Tapi ya gimana lagi M ini sangat kritis terhadap Keamanan lingkungan Mau berharap kepada yang memiliki kewenangan Tapi ya sudahlah Tapi itu kamu yakin Berhasil ngusir orang-orang jahat itu Di kampung walet? Iya, Pak Yang jelas dibalik dua orang itu Ada kelompok kobra Tapi RTS pernah bilang ke saya loh Gak cuman kelompok itu aja, M Katanya sih Masih ada yang lebih besar lagi Dari mereka Bapak tau ya Itu bener, Pak Gosik Ya, kalau gak salah denger sih Seperti itu, M Ya, mudah-mudahan cukup Orang-orang itu aja, Pak Gak sampai beruntun Ya udah, kalau gitu, Pak M mau ke warung dulu ini Oh, iya, iya, M Bapak mau lanjutin Ngecek-ngecek kondisi di sini Siapa? Itu yang dibilang PRT bener gak ya? Tapi feeling gue sih Gak mungkin kobra doang Pasti ada lagi di belakangnya ini Ah, tempat anak-anak dulu ah J, rupanya kita sudah kehilangan Sebagian kekuasaan di kampung walet Semua ini gara-gara CM Yang selalu ikut cabur Atau urusan kita, J Mereka itu gak mungkin Backup kampung itu doang, Bre Anak buahnya banyak itu Pasti menyebar kemana-mana itu Kalau salah satu dari mereka tahu Wilayah lainnya udah kita singgahi Pasti mereka bakal ngadu ke CM, Bre Sepertinya kita bener-bener harus buat CM tak berkutik, J Mau cara apa lagi, Bre? Emang kita mau dibikin seperti waktu itu? Kali ini kita bener-bener pakai rencana yang kedua, J Kali ini kita harus ngadu ke Pegaton Biar mereka terung tangan Untuk selesai nituklombok CM Kok lucu ya Lihat topiknya CM Aduh Gimana ini? Mereka tahu wilayah lainnya udah kita singgahi Pasti mereka bakal ngadu ke CM, Bre Sepertinya kita bener-bener harus buat CM tak berkutik, J Mau cara apa lagi, Bre? Emang kita mau dibikin seperti waktu itu? Kali ini kita bener-bener pakai rencana yang kedua, J Kali ini kita harus ngadu ke Pegaton Biar mereka terung tangan Untuk selesai nituklombok CM Gimana bang? Nggak gimana-gimana, Joe Gimana kabar kabung wallet M? Kabarnya masih kondusif, Max Ah, sebenarnya capai ngurusin beginian Lagi ya, nggak ada kapok-kapoknya itu Cobra Mereka itu kayaknya nggak bakal kapok selama ada orang di belakangnya, Joe Maksudnya mereka masih di bawah naungan kelompok lain, Bang Feeling gue sih begitu, Joe Kalau dilihat mereka pasti banyak akal jahatnya Nggak cukup sampai di sini Iya, Max Apalagi kemarin kita berhasil ambil alih kampung wallet kesediakala Artinya kita telah mempersempit pergerakan mereka Berarti kita ya harus berhati-hati aja, Bang Iya, Joe Sebenarnya Cobra itu kelompok yang cukup besar Kalau mereka masih di backing Artinya ada kelompok yang lain lebih besar lagi dari mereka Iya, bener juga ya Terus solusinya gimana, Bang? Ya, biarin dulu aja, Joe Selama nggak ngusik kita sama warga sini Tapi nanti gue coba seridiki lagi Siapa dibalik kelompok Cobra itu Dengan begitu, kita juga bisa mempertimbangkan kekuatan kelompok kita Untuk menghadapi Cobra dan backingannya Jika nanti mereka berulah Kalau mereka bener-bener turun semua Apa yang kita lakukan? Kalau beneran itu terjadi Gue akan turunin semua anak-anak Ray Anak Ray Siapa? Eh, apa anak Ray Siapa itu, Bang? Mereka yang sama kayak kita-kita, Joe Di jalur putih Oh gitu, oke lah, Bang Yaudah, gue sama Max Ketempat anak-anak dulu, Bang Iya, Joe Kasih tau aja ke anak-anak yang lain Supaya untuk berhati-hati Aduh, ini agak serem ya soundtracknya Gue juga masih bingung ini Gimana cara berhentiin Cobra itu Ya, meski gak bakal berulah di wilayah gue Tapi bisa aja otak liciknya melumpuhkan pasukan gue ini Ini mesti dicari tau Siapa dibalik Cobra itu Oke, feeling gue sih Harus cari tau sekitar wilayah Cobra ini Sorry, Brie Gue mau nanya nih Lo tau Cobra? Kenapa lo tanya-tanya itu? Mau bikin masalah lagi? Ya elah, delak banget dah Enggak, Brie Serius, gue mau nanya Lo tau Cobra atau pernah denger gitu? Iya, biar apa lo tanya-tanya kayak gitu? Biar diakui kalau bos lo itu terkenal Kok bos gue? Iya, lo anak buahnya kan? Waduh, bukan bro Justru gue mau nanya tentang Cobra Halah, ngaku aja Lo juga kan anak buahnya Cobra Yang suka bikin onar di wilayah ini Iya, ikan lu Tidak ada yang baik ya Tidak ada yang baik ya Makanya Cobra Maaf om, mau tanya Tau Cobra gak om? Wah, kalau disini gak ada Cobra dek Paling di kepen atau di hutan-hutan itu baru banyak gitu Bukan Cobra itu om Maksudnya Cobra julukan sama kelompok gitu Geng ya, geng-geng lah pokoknya geng gitu Yang rombongannya pakai hitam-hitam Waduh, kamu jangan cari-cari mereka dek Itu orang-orangnya berbahaya Wah, ngeri juga pak ya Kelompoknya besar Belum yang di atas mereka Maaf om Kira-kira om tau gak Siapa yang di atasnya mereka? Kamu coba tanya-tanya aja sama Pak Elvis Dia kayaknya lebih tau orang macam itu Siapa itu om Elvis? Saya sih kurang tau siapa dia Tapi kayaknya dia ada kaitannya sama orang-orang yang kamu maksud itu Lah, berarti termasuk kembak geng-geng itu dong om Wah, kurang paham sih kalau soal itu Beliau itu di pihak mana kurang tau saya Hmm, kira-kira om tau gak Pak Elvis itu seperti apa orangnya? Kurang tau juga sih Tapi denger-dengar orangnya serem dan garang gitu Itu kira-kira lokasinya dimana om? Kalau gak salah di Gang Merah dek Oh, oke-oke om Makasih infonya om Ya, sama-sama Siapa Elvis? Siapa Ray? Aduh, masih banyak ya guys Pak Elvis Wah, ini ada dua kemungkinan berarti Antara orang baik Atau malah ketuanya geng Cobra ini malahan Betul Hati-hati Aduh, Neng Maya paling bersinar Eh, Neng Maya Neng Ayu Lah, ini bukannya geng rumahnya Neng Ayu ya Tuh, Neng Ayu guys, lupa Nah, itu sih Neng Aku malah ketemu cinta tak tahu Terima kasih telah menonton Video residen aku kalian Semoga kalian suka sama videonya Gimana guys, ini yang Pasu-pasu nya telah capek atau Ya, mungkin kalian udah pada tahu ya ceritanya Tapi aku belum Semoga kalian gak bosan liat-liat reaksi aku Karena aku sumpah sangat Suka-suka banget sama Si Emin Haze yang gue buat Sampai support terus ya Dan terima kasih nonton Sampai habis Bye guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 다시 selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Kei motor Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.